Hai baik teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di sini ada keluhan menjikom cepat basi ya jika keluhannya sama maka teman-teman tepat sekali nonton video ini ya nih keluhannya cepat basi katanya menjikom penelitasi jadi baru di taruh satu hari satu malam udah basi karena dia lembab ataupun berair ya jadi menimbulkan basi nah caranya teman-teman bongkar saja ininya nih atasnya ini bongkar-bongkar ya seperti ini ya saya skip saja video untuk pembongkarannya teman-teman ya Nah teman-teman bongkar nanti akan terlepas sendiri tanpa bau dia nah ini seperti ini nah di atas tutupnya ini ada sebuah elemen elemen penghangat ataupun anti apa ya anti berair nah kalau elemen ini putus maka nanti penanak nasi ini akan atasnya akan menimbulkan air yang lama kelamaan akan jatuh ke bawah nah jika memang dapat dipastikan elemen ini berfungsi maka bisa dipasang kembali nah ini keluhannya kabelnya cuman putus ya teman-teman nah putus ini jadi kita bongkar itu hanya untuk penyambungan nah jika emang dicek putus maka teman-teman harus mengganti elemennya dan cara pemasangannya pun harus benar-benar rapi tidak boleh tergencet harus seperti ini ya teman-teman ini kejadiannya tergencet jadi mengakibatkan elemen putus dan nasi pun cepat basi jadi untuk teman-teman silahkan bagi yang cepat basi silahkan ganti saja nggak apa-apa ganti saja untuk elemen yang tadi yang di video ini di atas tutup ini ada elemen yang apabila dia mati dia akan menyebabkan berair dan akhirnya basi untuk mengetesnya bagaimana untuk mengetesnya teman-teman tinggal dicolokkan terus teman-teman pegang tadi elemennya cabut terus pegang ya hangat apa enggak kalau hangat artinya aja bisa berfungsi normal tapi kalau dipegang tidak ada rasa hangat artinya dia memang sudah putus ataupun mati itu saja tutorial dari saya jangan lupa like dan subscribe teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati